Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pengawas madrasah Provinsi Jawa Parat yang saya hormati Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan resumen rapor bidang pendidikan madrasah Kandil Kementerian Agama Provinsi Jawa Parat Terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah Yang dilaksanakan di Hotel Arya Dutta, Bandung Jumat 13 Mei 2022 Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kaukaten Kota Sejawa Barat Kemudian Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kaukaten Kota Sejawa Barat Dan Ketua-ketua Pokjawas seluruh Jawa Barat berikut perwakilan dari unsur Pokjawas Provinsi sejumlah 3 orang Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita menjelaskan ada 2 bagian Yang pertama sambutan dari Kepala Bidang Yang kedua penjelasan tim Alangkah baiknya Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe yang bertanda berah Agar senantiasa terus berbagi dalam pengetahuan Terima kasih sebelumnya Baik kita awali dengan sambutan Kepala Bidang Acara itu diawali pada pukul 10 kurang Pada sambutan Kepala Bidang itu menjelaskan pertama bahwa PKPM hampir di seluruh Indonesia itu belum dilakukan secara formal Kalaupun ada dilakukan itu hanya terdapat beberapa kompaten Dan di beberapa provinsi yang sudah melaksanakan secara formal Seperti di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur Itu pun hanya beberapa kompaten termasuk Jawa Tengah Sedangkan di Jawa Barat itu belum pernah dilakukan secara formal Semenjak terbitnya SK Dirjen nomor 6934 tahun 2014 Terkait dengan penerimaan penilaian kinerja pengawas madrasa Kalaupun ada tetapi tidak dilakukan secara formal Hanya dinilai oleh ketua pokjawas Kemudian di tengah tangannya oleh Kepala Kantor Jadi tidak dilakukan secara formal Jawa Barat ingin memulai pada tahun 2022 ini Dan untuk tahun-tahun seterusnya Yang ketiga Para bidang menjelaskan bahwa jumlah pengawas madrasa di Jawa Barat Itu sekitar 583 pengawas Kebutuhan pengawas sendiri di Jawa Barat Untuk pengawas madrasa idealnya Jika dibandingkan dengan jumlah RTA dan madrasa yang ada Sekitar 1000 pengawas Jadi sungguhnya di Jawa Barat masih ada kekurangan Sekitar 400 pengawas madrasa Nah ini sudah dilakukan Proses seleksi untuk calon pengawas Melalui program madrasa education quality people Yang diselenggarakan oleh pusat Dan Jawa Barat Ataupun punya stok Yang sudah lulus seleksi Sekitar 150 orang Tinggal menunggu panggilan diklat Yang kemudian nanti akan diproses dan dieskakan Dan menjadi tambah kekuatan buat kita Yang keenam Pak Kabin menjelaskan Jika memungkinkan Hasil PKPM itu kurang baik Kemudian cukup baik Bisa saja ada kebijakan dikembalikan ke guru Karena ini menjadi saran buat kita semua Agar kita bisa melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengawas madrasa itu dengan sebaik-baik Kita mempersiapkan Yang ketujuh Pak Kabin menyampaikan bahwa Kepala Kemenang bersama kasih Kabupaten Kota Perlu menginventarisir jumlah madrasa Yang akan diajukan Untuk mendapatkan bantuan dari program Dinas PUPR atau Kementerian PUPR Nah dalam hal ini Kambil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Sedang berusaha untuk memajukan atau meningkatkan madrasa Melalui kerjasama dengan PUPR Dalam rangka bantuan untuk madrasa Oleh karenanya Terkait dengan hal ini Diharapkan bahwa Para pengawas madrasa Mudah-mudahan Bisa mengawal Barangkali madrasa Yang menjadi Binaannya kurang Butuh bantuan tinggal mengajukan ke Makasih untuk di inventarisir Ini paling lambat pada bulan Mei Baik Saya lanjutkan Dengan penjelasan dari tim didang PEMAT Pertama bahwa Pengawas madrasa Yang tiga bulan lagi menjelang pensiun Itu tidak dilakukan PKPM Berarti Pelaksanaan per Mei Misalkan ada pengawas madrasa Bulan Juni Kemudian Juli Agustus Berkirakan antara bulan Juli Bulan Agustus September Dia mau pensiun Maka tidak Tidak usah dilakukan penilaian kinerja Pengawas madrasa Karena yang bersangkutan tinggal menunggu SK Pensiun Yang kedua Tim penilai dari unsur pengawas minor Itu diusulkan oleh kepala kantor Sebanyak dua orang Dan akan diseleksi pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2022 Maaf bukan 2021 2022 Nah seleksi itu adalah berupa kecakapan Dan juga kemampuan IT Kompetensi Kita tidak tahu bentuk seleksinya seperti apa Itu dari tim bidang PEMAT Provinsi Jawa Barat Yang ketiga Penilaian dari unsur pengawas senior Penilai dari unsur pengawas senior Setiap kabupaten kota itu hanya satu orang Jadi diusulkan oleh kabupaten kota dua orang Setelah diseleksi Hanya satu orang Jadi hanya dibutuhkan satu orang Bisa saja itu ketua pokjawas atau yang lainnya Tergantung dari hasil seleksi Atau kebijakan dari provinsi Dari tim Yang melakukan kegiatan seleksi tersebut Walaupun ini sangat disayangkan oleh kita Bahwa kebutuhan tim seleksi itu Untuk pengawas senior bisa saja Di kabupaten kota bisa lebih dari satu Sesuai dengan jumlah pengawas madrasahnya Tapi karena itu sudah menjadi kebijakan Berarti Memang punya resiko Bahwa pengawas yang bersangkutan akan menilai banyak orang Bagi kabupaten kota yang Pengawasnya jumlahnya cukup banyak Seperti di kabupaten Bogor itu kan jumlahnya sampai 55 Yang keempat Penilai dari unsur pengawas senior Yang lolos seleksi akan dihintek Pada tanggal 27 Mei 2022 Tempatnya masih sama di hotel area ruta Bersama dengan kasih dan kepala kantor Berkait dengan penjelasan bagaimana teknis Penilaian yang dilakukan Kemudian Lima Penilai dari unsur pengawas senior Sebelum melaksanakan penilaian Terhadap Sesama pengawasnya Itu akan dilakukan penilaian terlebih dahulu Oleh kepala kantor dan kepala seksi pendidikan madrasa Yang keenam Nah pelaksanaan PKPM Sesuatu dilakukan seras retak Akan dimulai minggu pertama bulan Juni 2022 Lama pelaksanaan PKPM di kabupaten kota Itu sangat bergantung pada jumlah pengawasi daerah Dengan estimasi bisa 1-5 hari Kan tadi saya sudah menjelaskan Kalau tim penilainya Dari unsur pengawas senior itu cuma 1 orang Jumlah pengawasnya 55 Maka 1 hari itu menilai 10 pengawas Berarti selama 5 hari Jumlah 50 pengawas Kalau ternyata pengawasnya di kabupaten kota Seperti di kota Banjar Hanya ada 2 orang Maka 1 hari beres pelaksanaannya Bagi yang 10 bisa saja 1 hari beres Bisa juga 2 hari Jadi tergantung diagendakan oleh Kanwil Nanti pihak Kanwil akan melakukan monitoring Dalam pelaksanaan itu Berikutnya adalah penilaian itu dilaksanakan dengan Moda tatap muka Wawancara Dan pemeriksaan dokumen Tapi tetap sesuai dengan penjelasan saya yang pertama Aplikasi yang digunakan Aplikasi online Cuma modanya adalah tatap muka Tekniknya melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen Yang kesembilan Bobot nilai dari penilaian kinerja pengawas madrasa itu Karena ada 4 komponen Komponen 1 itu terkait dengan program Bobotnya 10 Kemudian komponen yang kedua terkait dengan laporan pelaksanaan 50 Kemudian komponen 3 terkait dengan laporan evaluasi Nilainya 10 Bobotnya Komponen yang keempat terkait dengan pembimbingan dan pelatihan Profesionalisme guru dan kepala Itu Bobotnya adalah 30 Jadi total keseluruhan 100 Yang kesepuluh jumlah instrumen Itu diperkirakan sekitar 18 sampai 20 putir Untuk tentang penilaian kinerja pengawas madrasa itu Bisa saja ada perubahan Bisa saja ada pengurangan Atau penambahan Itu sangat bergantung dari tim IT yang mempersiapkan di Kanwil Provinsi Jawa Ke sebelas Aspek penilaian wawancara dari kepala kantor Itu sudah disampaikan di area ruta kemarin hari Jumat Diorientasikan pada moderasi beragama Tapi tidak menutup kemungkinan Kalau kemudian ada wawancara menyangkut tentang Substansi tugas pokok kita sebagai pengawas Tapi diorientasikan kepada materi yang terkait dengan moderasi beragama Bagaimana sih materi tentang moderasi beragama itu Nanti saya akan berikan penjelasan pada Sesi berikutnya Untuk memberikan kesamaan persepsi sharing pengetahuan Yang kedua belas Aspek penilaian wawancara dari Kasih Penmat itu diorientasikan pada Substansi dan baca tulis Al-Quran Bukan berarti bahwa Bukan berarti bahwa pihak Kanwil itu Ketiga belas Aspek penilaian dari pengawas senior itu diorientasikan pada Substansi Yaitu empat komponen tadi Program, pelaksanaan Kemudian yang ketiga Laporan evaluasi Dan yang keempat Pembimbingan dan pelatihan Profesionalisme guru dan kepala Jadi sesuai dengan butir instrumen yang sudah disiapkan Dan termasuk juga melakukan pemeriksaan dokumen Dari yang dinilai Keempat belas Dokumen yang terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasa itu Berupa hard copy Jadi tidak bisa berupa short file Jadi berupa hard copy Jadi dijilid oleh kita masing-masing Terserah variasi jilidnya Seperti apa Nah dokumen yang diperiksa itu Kemarin dikasih penjelasan oleh Pak Ade Selaku subordinator guru Bahwa dimulai dari Januari 2021 Sampai dengan April 2022 Dengan prediksi bahwa Dari pihak tim Penmat Provinsi itu Januari 2021 Sampai dengan April 2022 Kegiatan kepengawasan kita Sudah tidak lagi dalam bentuk online Tetapi dalam bentuk tatap muka di madrasa Sehingga bukti fisiknya akan lebih banyak Ketimbang dengan online yang berupa jum Bagaimana cara mempersiapkan bukti fisik yang berkait dengan laporan itu Nanti pada sesi berikutnya akan saya berikan penjelasan Berikutnya adalah itu yang menjadi penjelasan hasil rapat koordinasi tadi Ada pun terkait dengan bagaimana cara di fisik pengawas apa saja yang harus dikumpulkan mungkin Bapak Ibu sudah paham dan sudah bisa Dilakukan semua Karena file yang terkait dengan E program kepengawasan sudah sama-sama kita miliki pada saat rapat akbar di Pangandaran Itu barangkali sekedar informasi resume catatan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 Mei 2022 di Hotel Arya Tuta Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Salam kebersamaan Jangan lupa subscribe-nya